Intro Halo Sobat Bolday, ketemu lagi dengan saya Vani Nah kita udah lama banget nih ya, gak ketemu di Cooking with Bolday Nah Cooking with Bolday kali ini Vani bakal masak Kita nge-grill nih biasa nih buat Sobat Bolday yang biasa makan di luar Biasa kita makan all you can eat itu pasti harganya di atas 100 ribu atau bahkan di atas 500 ribu ya Nah Sobat Bolday bisa banget nge-grill di rumah tapi seperti rasa makan di restoran pake electric grill dari Bolday Nah dia ini memiliki keunggulan yang sangat banyak tentunya dan dia ini sudah 3 in 1 Yaitu kita bisa hot pot sekaligus nge-grill di satu tempat Jadi Sobat Bolday ini tuh tempatnya luas banget Ini bisa banget dipake untuk 3-4 orang Dan juga dia ini memiliki dasar premium non-stick Jadi dia ini lapisannya memiliki lapisan anti lengket, PFO free dan juga pastinya bebas dari bahan kimia berbahaya Lalu ini juga memiliki knob temperature seperti ini Nah dia memiliki temperature control jadi kita bisa atur panasnya mau di panas yang kecil, sedang, ataupun besar Dan juga electric grill ini tuh sudah portable dan mempunyai oil storage Jadi kalau tetesan minyaknya ini menetes tidak akan menetes langsung ke meja Tapi bisa tertampung di oil storage ini Dan jika Sobat Bolday mau masak outdoor nih, mau cooking di luar Sobat Bolday bisa banget pake electric grill ini karena apa? Karena dia ini portable jadi mudah dipindahkan dan mudah dibawa kemana-mana Nah disini Fanny bakal kasih tau cara pake electric grill dari Bolday ini Disini gampang banget, kita sudah dapet 2 kabel yang ada di dalam dos Ini yang satu bisa untuk mengontrol electric grillnya Dan satu lagi ini bisa untuk mengontrol hotpotnya Pertama kita masukkan besi yang ada memanjang ini, kita masukkan ke dalam lubang kabel yang ada disini Nah jika kabelnya sudah terpasang, dua-duanya seperti ini Kita tinggal simpen storage oil ini di bawah electric grillnya Disini udah ada tempatnya khusus Jadi Sobat Bolday nih kalau masak menggunakan electric grill dari Bolday Minyaknya ini akan langsung turun ke bawah dan tidak akan mengotori meja Jadi simple banget kan? Nah disini bahan-bahannya udah lengkap banget Disini ada baso-basoan ikan Lalu ada daging yang sudah kita marinasi dulu pake bumbu bulgogi Lalu ada jamur enoki dibalut dengan dagingnya Lalu disini ada bawang bombay, ada selada Kalau mau yang pedas bisa ditambahin cabai bubuk Dan disini untuk bumbu kuah tom yumnya Karena kurang lengkap kalau kita nge-grill tapi gak pake hotpotnya ya gak? Nah untuk bumbu hotpotnya disini karena dia memiliki dua ruang terpisah Jadi Fanny bikin dua rasa yaitu ada tom yum dan kuah kaldu Untuk kuah kaldu bumbunya disini ada kaldu jamur dan kecap asin Hanya itu aja loh gampang banget kan? Dan untuk kuah tom yumnya Fanny beli kuah tom yum instan yang ada di supermarket Kalau bahan-bahannya sudah lengkap semua Sekarang tinggal kita masak deh Pertama kita nyalakan dulu knobnya Kita nyalakan ke temperatur 5 Karena biar langsung cepet panas ya gak Sobat Bolday Nah dua-duanya sudah kita langsung atur di temperatur yang sangat panas Lalu kita masukkan kuah tom yum yang akan kita buat di hotpot sebelah kanan Lalu kita tambahkan kaldu jamur dan sedikit kecap asin untuk di pot sebelah kiri Lalu kita bisa tambahkan air ke dalam dua pot ini dan kita tunggu sampai mendidih Untuk grillnya kita bisa langsung masukkan dagingnya Karena ini tipe daging yang berlemak jadi kita tidak perlu menambahkan mentega lagi Sobat Bolday bisa lihat ya panasnya ini cepet banget Dan dia ini panasnya merata jadi tidak akan ada bahan yang tidak matang di ujungnya Nah jika hotpotnya ini sudah mendidih seperti ini Bisa langsung kita masukkan baso-baso ikannya Baso ikannya ini kita bisa pilih tergantung rasa ya Tergantung kesukaan Sobat Bolday di rumah Kita tinggal bagi ke dalam dua kuah ini Dan kita tunggu lagi sampai 5 menit Nah jika sudah mendidih dan baso ikannya sudah mulai mengembang Tandanya sudah matang bisa kita sajikan deh Sobat Bolday bisa langsung menikmati ini di rumah Tanpa harus menunggu waiting list atau keluar rumah Ini tuh dagingnya dijamin semuanya matang merata Jadi Sobat Bolday gak perlu khawatir untuk kesehatannya Daging ini bisa kita nikmati dengan salada Atau dengan pakai nasi Gimana mudah kan masak pakai elektrik grill dari Bolday Kira-kira Cooking with Bolday minggu depan Kita masak pakai apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bolday Official Channel Saya Fanny pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.